Intro Memelihara ikan koi menjadi hobi yang menyenangkan bagi para penghobi ikan hias. Namun sahabat, sebelum sampai ke tangan penghobi, ternyata ada proses panjang yang perlu dilalui oleh ikan koi lho. Sebelum didistribusikan, ikan koi perlu dikarantina terlebih dahulu. Karantina perlu dilakukan untuk menguji kualitasikan sebelum dipindahkan ke tempat baru. Selain itu, karantina juga berfungsi untuk mengetahui apakah ikan koi memiliki penyakit atau tidak. Jangan sampai ikan yang akan dijual malah menjadi sumber penyakit dan membahayakan ikan lainnya di habitat baru. Memindahkan ikan koi ke habitat baru juga bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Jika salah perawatan, ikan koi justru bisa mati. Nah, kira-kira bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk memindahkan ikan koi dari kolam sawah ke kolam karantina? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut tips memindahkan ikan koi dari kolam sawah ke kolam karantina sampai siap dijual. Habitat dan media pendidaya ikan koi Habitatnya itu di alam, yang aslinya itu di alam. Ya, seperti di rawa-rawa, di pusungen itu habitat aslinya. Ya, memang cocok dan cepat besar. Di kolam beton juga bisa, tapi cenderung agak lama. Airnya itu, airnya bersih dan mengalir, pokoknya nggak tercemar lah. Nah, pendidaya ikan koi yang diperlukan itu pertama lahan dan tepal sama pompa. Dalam pendidaya ikan koi sahabat terdapat macam-macam kolam yang bisa digunakan. Setiap kolam tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Sedangkan untuk ikan koi sahabat, kolam yang bagus adalah kolam sawah. Karena habitat asli ikan koi sendiri berada di alam seperti rawa-rawa dan sungai yang airnya bersih dan mengalir. Maka dari itu, kolam sawah atau kolam tanah menjadi pilihan yang cocok karena ikan koi akan cepat besar. Lain halnya dengan kolam beton ya, pertumbuhan ikan koi yang dipelihara pada kolam beton cenderung lebih lama. Kolam tanah juga biasanya lebih dangkal sehingga cahaya matahari bisa menembus sampai ke dasar kolam. Hal ini menunjang pertumbuhan makanan alami di seluruh lapisan air kolam. Pakan alami merupakan jenis pakan yang bagus untuk pertumbuhan ikan koi. Kelebih yang lain yang dipelihara jika memelihara ikan koi pada kolam tanah, apabila kita memberikan pakan buatan dan pakan buatan kita tidak dihabiskan oleh ikan. Maka proses pembusukan sisa pakan dan kotoran dalam air dapat cepat terurai dengan bantuan dari hewan kecil yang ada di dalam air. Sehingga air tidak cepat bau dan kualitas air dapat terjaga. Nah untuk sahabat yang tertarik bekerja sama dengan sukses media, bisa segera kontak kami dan cek deskripsi box untuk info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Memindahkan ikan koi dari tambak ke karantina Kalau bawa pulang dari kolam tambak itu penanganannya ya harus di peka, obat kutu sama garam gitu. Itu aja udah bisa. Kalau ngasih makannya di tambak itu ya setiap hari, tapi kalau di rumah itu karantina itu gak boleh dikasih makan sama sekali. Sampai dijual. Nanti kalau udah dibawa konsumen baru bisa dikasih makan. Kalau karantina tergantung kondisi ikannya. Kalau ikannya sakitnya agak parah, itu bisa satu minggu lebih. Tapi kalau ikannya sihat-sihat aja, lima hari sudah bisa siap dijual atau dikirim. Dalam memindahkan ikan koi dari kolam tambak menuju habitat barunya, tak bisa sembarangan ya sahabat. Jika salah langkah bisa menyebabkan ikan koi stres dan yang terburuk ikan koi malah bisa mati. Sebelum memindahkan ikan koi, persiapkan dahulu obat yang akan digunakan pada kolam ikan. Obat-obat yang digunakan adalah peka, obat kutu, obat jiamur, dan juga garam ikan. Larutan peka berfungsi untuk merawat kolam dan mengobati koi yang terserang berbagai jenis parasit dan infeksi bakteri. Larutan peka juga berfungsi untuk menyegah ikan koi agar tak mudah terserang penyakit. Sedangkan obat kutu berfungsi untuk membunuh kutu yang menempel pada tubuh si ikan. Jika tak segera diobati, ikan bisa terkena infeksi dan juga mati. Apalagi ikan koi yang baru diangkat dari kolam lumpur biasanya 90% memiliki kutu. Untuk obat jiamur dan garam ikan sendiri bermanfaat untuk membunuh jiamur yang menempel pada badan ikan dan menjaga kualitas warna pada ikan koi. Garam yang digunakan adalah garam ikan ya sahabat, bukanlah garam dapur. Hal yang perlu diperhatikan lagi nih sahabat, pada saat karantina, ikan tidak boleh diberi makan dulu. Hal ini pun dilakukan untuk tetap menjaga kualitas airnya. Apabila ikan diberi makan saat proses karantina, dikhawatirkan kotoran dari ikan koi mengendap dan menghambat proses karantina. Durasi waktu karantina pun cukup berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kondisi ikan. Untuk ikan yang sehat, karantina hanya memerlukan waktu 5 hari saja. Sedangkan untuk ikan yang sakit, lama karantina bisa mencapai 1 minggu lebih. Tips bagi pemula, jika ikan gampang sakit dan mati. Kalau ikan koi gampang mati itu terkadang orang-orang yang baru beli itu belum mengenal sistem airnya. Airnya seharusnya harus netral, bersih dulu, baru ikan dimasukkan. Ya, bersih itu yang dimasukkan kita dimatikan dulu bakteri. Bakteri yang tidak berfungsi itu, kan ada obatnya itu dimatikan dulu. Terus nanti dikasih bakteri yang positif. Nanti ikan bisa hidup nyaman di tempat itu. Biasanya kami pakai E4 sama yak kulit itu kalau di kolam filter atau kolam beton. Kalau bat jamur, batungu itu mengatasi ikan baru datang dari kolam sawah. Baru datang dari kiriman itu ya pertama diadaptasi sama lingkungan ikan itu dulu. Baru bisa dimasukkan ke kolam pembesaran atau kolam filter. Jadi ikan baru datang tidak boleh langsung dimasukkan ke kolam langsung. Harus caranya ikan datang diapungkan dulu selama 15 menit baru dibuka, dimasukkan ke kolam. Dalam proses melakukan budidaya ikan koi, nih sahabat akan ditemui kendala-kendala yang tak bisa dihindari. Kendala yang sering ditemui oleh para pembudidaya pemula biasanya adalah ikan sakit bahkan mati. Kunci kesuksesan dalam pemeliharaan ikan koi terletak pada perawatan airnya. Ikan koi yang gampang sakit dan mati artinya pembudidaya belum mengenal cara perawatan airnya. Airnya haruslah netral dan juga bersih. Air dapat dikatakan berkualitas jika telah memenuhi beberapa parameter. Parameter yang perlu diperhatikan adalah kandungan amonia, pH, temperatur, kandungan nitrit dan nitrat, TDS, serta kandungan oksigen. Selain itu sebelum memindahkan ikan ke kolam baru, matikan dulu bakterinya dengan bakteri positif ya. Kalian pun bisa menggunakan cairan EM4 untuk meningkatkan bakteri pengurai bahan organik dan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Dengan demikian, enzim percernaan akan terstimulasi dan meningkatkan kualitas air pada kolam. Bagaimana? Apakah sahabat masih bingung nih dengan teknik memindahkan ikan koi dari kolam sawah ke dalam kolam karantina? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari bangun channel sukses media dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!